Setelah ditetapkannya masa kampanye untuk pemilihan umum 2024, sejumlah calon legislatif memanfaatkannya dengan memasang alat peragak kampanye. Di kota Makassar telah ditetapkan 12 ruas jalan dilarang untuk memasang alat peragak kampanye, namun hal ini menjadi masalah baru karena sejumlah calon legislatif terlihat masih mewarnai 12 ruas jalan tersebut. Sejumlah baliho berukuran besar ataupun kecil dipasang yang tentunya selain tidak beraturan tetapi juga bisa mengganggu pengguna jalan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, Dede Arwinsyah, menyampaikan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk untuk menertibkan ratusan alat peragak kampanye yang melanggar aturan memasang di 12 ruas jalan protokol termasuk pemasangan di pohon. Dede Arwinsyah juga menuturkan selama ini pihaknya selalu melaksanakan penindakan terkait alat peragak kampanye yang melanggar dipasang pada zona terlarang dengan melibatkan Satuan Polisi Pamung Raja dalam hal penegakan peraturan daerah termasuk menertibkan alat peragak kampanye tersebut. Terima kasih telah menonton!